Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Kali ini aku mau share ke kalian seputar cara bikin bulat jurnal bulan Februari Teman-teman hanya perlu menyiapkan beberapa alat tulis sederhana Seperti pensil mekanik, brush pen, drawing pen, pensil warna, penghapus, penggaris Dan buku tulis untuk bulat jurnal kalian Yuk langsung aja kita bikin bulat jurnalnya Tema bulan ini aku menggunakan tema Imlek dan pohon sakura Hal pertama yang kita bisa buat adalah sketsa dari pohon sakuranya Aku menarik garis vertikal dan horizontal dengan menggunakan pensil mekanik Lalu aku menarik garis tipis untuk membuat rantingnya Di bagian bawah pohonnya, aku menambahkan lengkungan untuk tanahnya Lalu aku tebalin lagi garis luar pohonnya Seperti ini Di bagian bawah pohonnya, aku menambahkan satu batu Lalu aku buat sketsa dari lampion Aku menambahkannya di setiap rantingnya Terima kasih telah menonton! Aku juga membuat sketsa dari bunga sakuranya Kecil-kecil kayak gini Setelah itu, kita bisa menambah linya dengan drawing pen Aku juga menambahkan ulir pohon kayak gini Terima kasih telah menonton! Aku juga menambahkan rumput-rumput kecil kayak gini Lalu kita bisa buat bunga sakura di setiap rantingnya Lalu aku tambahkan titik-titik di sekitar pohonnya Jangan lupa juga tebalin batunya ya Next, kita hapus bekas pensilnya Aku tambahin tulisan highlight ring bulan Februari Teman-teman yang ingin belajar membuat highlight ring bisa cek video aku sebelumnya ya Oke, kita warnain pohonnya Aku menggunakan dua warna coklat tua dan coklat yang agak lebih mudah sedikit Lampionnya aku menggunakan warna merah dan pink Kita warnain juga bunga sakuranya dengan warna pink Lalu warnain juga yang di bawah pohonnya Dan batunya Di halaman sebelah kanannya aku menambahkan tulisan kalendar dan aku isi dengan tanggalan di bulan Februari Kemudian aku membuat 5 baris yang nantinya aku isi dengan tanggalan di bulan Februari Di bagian atasnya kita tulis nama-nama hari Di sebelah kanannya aku menambahkan gambar lampion seperti yang ada di halaman sebelah kiri Di bagian bawah tanggalannya aku membuat dua kotak yang setiap sudutnya dibuat lekukan seperti ini Aku buat double layering gali seperti ini Dan setiap sudutnya aku buat lingkaran seperti ini Di sebelah kanannya kita buat kotak yang sama Kotak yang sebelah kiri aku tulis notes dan yang di sebelah kanannya aku tulis gold Jangan lupa warnain lampionnya Judul harinya juga sama Aku warnain dengan pensi warna pink Aku warnain juga judul yang ada di dalam kotaknya Di halaman selanjutnya aku membuat kotak-kotak dari tanggalan bulan Februari Tapi versi yang lebih besarnya Supaya nanti kita bisa isi dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan di tanggal tersebut Teman-teman bisa menggunakan penggaris supaya garisnya lebih lurus Di halaman sebelah kiri aku membagi kotaknya menjadi 4 bagian Dan di halaman yang sebelah kanan aku bagi menjadi 3 bagian Lalu aku bagi lagi menjadi 5 baris Jangan lupa nulis nama hari dan tanggalannya Di sebelah kanannya aku membuat space untuk notes dan goals Tiap judulnya aku warnain seperti ini Di halaman selanjutnya aku bikin beberapa kategori Dua kotak ini aku isi dengan kategori gratitude dan pengeluaran Di sebelah kanannya aku tulis kategori evaluasi dan kemajuan Di bagian bawahnya aku buat kategori habits Teman-teman bisa nge-track beberapa aktivitas rutin teman-teman di tiap harinya Judulnya aku warnain juga Halaman terakhir aku isi khusus untuk kategori memoris Di halaman ini simple aja Cuma judul memoris Dan aku tambahkan beberapa elemen Seperti lampion dan beberapa bunga sakura Oke ini dia look pujonya Sekian video tutorial dari aku Semoga teman-teman bisa ngikutinnya ya Jika teman-teman menyukainya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Dan nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan sama video terbaru aku See you guys in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!